Intro Informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Turki resmi memperkenalkan proyek mobil listrik nasional pada hari Sabtu waktu setempat Dimana proyek mobil listrik ini telah menghabiskan dana investasi sebesar 3,7 miliar dolar Amerika dalam 13 tahun terakhir Pemerintah Turki secara resmi memperkenalkan proyek mobil listrik nasional mereka pada hari Sabtu waktu setempat Dimana proyek mobil ini telah menghabiskan dana investasi sebesar 22 miliar lira atau setara 3,7 miliar dolar Amerika Serikat selama 13 tahun Selain itu proyek tersebut juga menjadi salah satu tujuan jangka panjang dari Presiden Turki Reset Tayyip Erdogan Yang menargetkan produksi mobil nasional ini dapat mencapai 175 ribu setiap tahunnya Nantinya proyek ini diharapkan dapat menggambarkan seberapa kuat ekonomi negara berkembang besar seperti Turki kepada dunia Seperti diketahui selama ini Turki telah menjadi pengekspor besar mobil di pasar-pasar di benua Eropa Dimana kendaraan yang diproduksi oleh pihak negeri kebab diantaranya ialah Ford, Fiat Chrysler, Renault, Toyota serta Hyundai Adapun sebelumnya proyek mobil listrik nasional Turki telah direalisasikan pada Oktober 2019 Proyek yang dikerjakan oleh Turki Otomotif Inisiatif Group ini juga akan mendapatkan jumlah insentif seperti pajak dan fasilitas produksi Yang disediakan oleh pemerintah di Konpursa Barat Laut Turki Berbagai sumber IBX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!